Intro So guys balik lagi sama kuliah sore Oke kenalin ini adalah Samsung Galaxy A03 Smartphone entry level terbaru dari Samsung Yang harganya ini cuma sejutaan Untuk yang paling murah ini ada varian 3x32GB Yang dibanderol dengan harga 1.599.000 rupiah Terus ada varian 4x64GB Yang harganya ini 1.799.000 rupiah Tapi mau berapapun kapasitasnya Dua-duanya udah sama-sama support microSD up to 1TB Kapasitas yang gede banget buat HP harga sejutaan Buat nyimpenin file foto, file video Kalau misal kalian tuh orangnya males buat bersih-bersih galeri Nah untuk desainnya sendiri Samsung Galaxy A03 ini hadir dengan desain fresh ala Samsung Yang ini tuh tergolong cakep ya buat ukuran HP murah Materialnya ini sendiri berbahan polikarbonat Dengan tekstur ringan berpola Mirip kayak kain ya Untuk menambah kesan lebih soft dan gak licin saat digenggam Buat frame kameranya ini sendiri Ini tergolong tipis dan ada dua buah kamera Plus satu buah LED flash Di sisi atas ini ada lubang mic Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power Di sisi kiri ada SIM tray slot Dan di bagian bawah ini ada lubang jack audio 3.5mm Lubang microphone, lubang charging micro USB dan grill speaker Lanjut kalau ke bagian depannya Ini terdapat layar berukuran 6.5 inci Yang pakai panel PLS LCD Dengan resolusi HD plus 720 x 1600 pixel Jujur buat resolusi HD plusnya ini cakep ya Berasa kayak HP 2 jutaan nya Samsung yang udah-udah Buat dipakai nonton atau menikmati konten sosial media berbasis visual Layar dari A03 ini enak Dan buat aku ini gak ada masalah sama sekali soal itu Untuk refresh rate sayangnya masih di 60Hz Cuma itu bukan sebuah kekurangan ya Mengingat HP ini harganya di bawah 2 juta Intinya buat ukuran HP murah Layar dari A03 ini udah tergolong nyaman Buat dipakai sehari-hari Nah kalau buat performanya Samsung Galaxy A03 ini dibekali dengan chipset Uni SoC T606 RAM-nya ini ada pilihan 3 dan 4GB Kayak yang aku bilang di bagian harga tadi Dan pakai sistem operasi Android 11 Dengan basis One UI Core 3.1 UI yang emang dirancang Samsung Untuk unit-unit entry levelnya yang fokus pada efisiensi penggunaan Ibarat One UI Core ini lebih ringan lah Ketimbang One UI versi biasa Tanpa adanya Bixby, Samsung Pass, Samsung Dex, dan lain sebagainya Nah buat yang pengen tau perbedaan RAM 3 dan 4GB itu segimana jauh Aku ada coba buat buka tutup aplikasi Dan perbedaannya lumayan kerasa ya Meski gak begitu keliatan Terus saat awal hidupin HP-nya Ini pun RAM yang 4GB itu lebih cepat ketimbang yang RAM 3GB Kalau kalian mau lihat dari score Aku ada ngetes nih pakai Antutu Benchmark versi 9 Dan hasilnya keduanya ini cuma beda 3000 poin aja Buat kebutuhan ringan mulai dari chattingan, main sosmed, baca berita, nonton Youtube, dan lain sebagainya A03 ini masih jadi smartphone yang enak buat dipakai Ya kerjaan enteng kayak gitu bukan jadi masalah lah buat HP ini Sementara itu buat main game kayak misal Mobile Legends ini masih enak dimainin di settingan Ultranya Dan disini pun dapat opsi frame rate tinggi ya buat bisa dihidupin Sementara itu kalau lanjut ke PUBG Mobile ini bisa dapat settingan yang standar aja di Smooth High atau HD High Dan main disini udah cukup enak meski sayangnya disini gak support gyroscope Nah kalau untuk baterainya sendiri Samsung Galaxy A03 ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang tergolong gede nih buat HP sejutaan Dan pastinya kapasitas segini udah cukup lah buat kebutuhan harian kita Cuma memang kecepatan ngecasnya ini ada di 7,75 Watt aja ya Yang bakalan kerasa lama buat isi baterainya sampai full Walaupun dengan kapasitas baterai 5000 mAh untuk pemakaian esensial sehari-hari sih kayaknya gak bakal sering-sering nyari colokan ya buat ngecas Oke dan terakhir kita mau ngomongin soal kameranya Jadi untuk kamera Samsung Galaxy A03 ini dibekali dengan setup 2 buah kamera di bagian belakang Pertama ada kamera utama yang punya resolusi 48MP dan sisanya ini depth sensor 2MP Sementara itu buat di bagian depannya ada 1 buah kamera nih yang punya resolusi 5MP Buat hasilnya ini kalau dilihat dari foto yang diambil dynamic range agak kurang ya di bagian shadow dan highlightnya Detail gambar udah cukup oke mengingat sensornya ini punya resolusi 48MP Dan buat saturasinya sepertinya diperlukan adanya peningkatan ya buat warna yang dikeluarin Overall buat hasilnya sih untuk ukuran HP di bawah harga 2 juta udah tergolong oke Intro Oke, ini contoh perekaman video kamera belakang dari Samsung Galaxy A03. Ini pakai resolusi Full HD 30fps. Hasilnya seperti ini. Gimana buat kualitasnya kalian bisa menilai sendiri. Sekarang kita coba balik. Oke, mungkin gitu saja. Kita pindah ke kamera depan. Oke, kalau ini contoh perekaman kamera depannya. Hasilnya seperti ini. Bisa kalian nilai sendiri untuk kualitasnya oke atau enggak. Sekarang kita coba balik. Menurutku sih sudah lumayan oke lah ya buat ukuran HP 1 jutaan. Tapi enggak tahu nih menurut kalian gimana. Coba komen di bawah. Oke, kita balik ke studio. Kesimpulannya sebagai HP sejutaan, Samsung Galaxy A03 ini itu bisa kasih kita penawaran yang cukup menarik. Dengan harga ini mulai dari 1,5 juta aja, kalian tuh bisa dapetin smartphone dari Samsung yang udah terjamin kualitasnya. Kalau saranku sih ambil yang RAM 4GB ya, kalau kalian mau dapet performa harian yang lebih oke. Cuma kalau duit kalian terbatas, RAM 3GB ini juga udah cukup oke buat dipilih. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.